Akhirnya Tiang Podcast juga bersama Bupati yang fenomenal Pokoknya Bupati ngurus jalan ke Nurin Salah satu idola, Starboy lah Kalau orang sekarang bilang Starboy, cok ganteng Sekarang masih Sekarang kok deh Pak, pindah-pindah Korto deh Pak, korto deh Pak Saya bawa satu buku aja Dan bukunya ada bawah tas, taruh di belakang ini Oh, eh, bolos bisa jadi Bupati Bisa jadi Wakil Bupati dulu Pemimpin anti-kritik Oh, apalagi kayak gitu Kalau ini kritik selo Lebih dulu katanya Bapak nge-ban dari Total Idiot ya Iya lah, kayaknya itu si Bos Total Idiot Kalau sekarang ada gitar, mau nyanyi satu lagu saya kasih lah Nggak kuat saya bayar Pak Tiga kali saya dijemput ke Denpasar Bukan hanya satu orang, dua orang Satu banjar njemput saya ke Denpasar Disuruh pulang ke Taban Bok gong Pak, nah Syukur lah Bapak belakangnya Emang selama Bapak bergaul tuh Bapak tahu Sentano itu cuma ada di Tabanan Iya betul Oh Sosial tuh Pak Mang Sosial tuh Berapa kabar Pak Mang? Baci Kangyang Sante kawan Sante kawan Sante kawan Sante kawan Sante kawan Sante Tiang iseng aja podcast Pak Mang Karena banyak Ya banyak Inilah masukan lah dari temen-temen Juga kritik saran dan lain sebagainya Walaupun agak kawan Walaupun agak keras ya Kangyang Biasalah Keras Setan Ria Boleh Santai Ya yang penting tepat aja Jadi pemimpin anti kritik Oh apalagi kayak gitu Pemimpin anti kritik Kalau ini kritik selo Ah selo Weh Santai betul ini Santai betul ini Iya Iya Ya nggak sih ngomongin Ini dulu Ngomongin Kita pelan-pelan dulu Iya Saya lebih tertarik ngomongin Masa mudanya Pak Mang Iya Karena Tiang denger gosipnya Pak Mang dulu salah satu idola Star boy lah Kalau orang sekarang bilang star boy Cok ganteng Sekarang masih Buka dulu Sekarang kan masih Masih rutin perawatan Gak ada perawatan Gak ada Gak ada Gak ada Gimana Gimana Pak Mang Ngeliat Tabanan Sekarang dan dulu Ya jaman-jaman muda Pak Mang Diceritain nih Biar temen-temen Ini Beda sekali Ya Gus ya Kalau saya dulu muda dengan sekarang Jauh sekali berbeda Karena kalau sekarang kan Dinamikanya Politik Ya ya Jadi kita Pergaulan anak muda ini Sekarang sudah Bagian daripada Politik Kalau dulu saya remaja Dari SMP SD SMP SMA Masa pergaulan Gak ada urusan politik Ya ya Jadi kita betul-betul Berteman Berkawan Gak ada berpolitik Mungkin ini kan masa lalu Ya ya Kan tidak boleh Menyamakan masa lalu Ya 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 Tapi pertanyaan Gus tadi Bagaimana perasaannya Ya beda Karena bedanya Masa saya remaja dulu Sangat masa yang Kalau di era saya itu mudah Mudah itu artinya gini Persahabatan itu Kayak Walaupun kita jauh Kita kenal bersahabat Kayak saudara kandung Kadang-kadang melebih Saudara kandung Kadang-kadang satu hari Tidak ketemu temen itu Rasanya rindu sekali Apalagi pas kita Ada temen Saya denger Jalan-jalan kemana Saya tadi aja Aduh sedih dari saya Ya ya Jadi saya merasa Pertemanan itu Waduh luar biasa Rekat sekali ya Dan sampai sekarang Pertemanan saya dari SMP SMA Dan kuliah Dan Temen masa lalu Sampai sekarang Masih melekat Masih ingat Bapak Masih ingat Itu Itu mungkin agak beda sedikit Dengan Di usia anak-anak saya sekarang Kalau dulu kumpul lu kan Sekarang kan Posisi dimana WA WA Dulu kan Nggak ada kayak gitu Iya betul betul Apa bedanya Dulu tabanan sama Tabanan dulu sama sekarang itu Pasti jauh bedanya Iya Yang lebih beda itu apa yang Pak Man rasain Karena Pak Man lintas generasi ini Iya betul Begini Gus Saya stongkarel sekali Bisa hidup di zaman Ketika Saya masih kecil Saya rasa Di rumah saya ini Masih Lampu template Gus Lampu strongking Saya tahu Itu karena nggak ada listrik apa Karena belum ada listrik masuk Dan Dan memang Setrikanya juga saya masih Karena nggak ada setrika listrik Jadi nggak ada listrik Setrika pakai arang Saya alami itu Bagaimana saya diajarkan oleh orang tua Baru bangun Membersihkan kamar Sore-sore ngidupin lampu template Ngidupin lampu Bersihkan Apa namanya Kaca semkrong Itu saya alami Dan saya nyuci ke sungai Nanti nyuci sungai sampai kering Sampai kering Baru saya bawa bulang Dan saya Setrika pakai arang Bagaimana Itu saya Saksikan sendiri Kehidupan itu Dan alami Sampai sekarang Betul-betul Luar biasa Listrik Tinggal tet Kita mau kemana Tinggal jalan Wifi Kita ketemu temen Dengan lihat Video call Video call Video call di Amerika pun Di Eropa pun Eh dimana nih saya Begitu dunia sekarang ini dalam genggaman Kalau dulu natural Organik sekali Wah ini nih nih Seru nih Pak Makanan saya juga organik dulu Seru-seru nih Pak Organik nih seru nih Organik nih seru nih Ya 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 Masih ingat temen-temen lama Pak Masih saya ingat temen-temen lama Saya ya Gus ya Temen dari SD TK SD SMP SMA Kuliah Semua saya ingat Artinya temen akrab saya Ya 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 Kan dulu kan punya Katakanlah temen di sekolah Kalau saya SD ada temen 20 Hah? 20 Pak Satu kelas dulu 20 Satu kelas 20 Pasti 5-10 itu masih saya ingat Kalau saya Di Di SMA itu Kurang lebih 30 5-10 itu masih saya ingat Siapa temen akrab Pak dulu? Kalau dari SD Saya sangat akrab dengan Pak Arsana namanya Pak Sukasana juga Sukasana nih Temen saya dari SD Sampai sekarang pun masih sapaan Masih temenan Di SMP pun Temen-temen saya namanya Sabdo Buano Sampai sekarang Kebetulan juga Beliau juga Jualan kopi Saya mampir Sambil beli kopi Temen SMA paling berkesan Karena ada SD SMP SMA dan kuliah Temen SMA ini gak pernah kita lupakan Paling akrab Masih jaya Masih jaya di SMA Nakal Nakal gue deh Pak Binar Wartu deh Pak Wartu deh Pak Wartu deh Pak Tidak pernah saya lupa Jadi temen-temen saya bolos Kalau saya Dulu sekolah Hanya bawa satu buku Saya bawa satu buku aja Dan bukunya Gak ada bawa tas Taruh di belakang ini Oh eh Bolos Bisa jadi Bupati Bisa jadi Wakil Bupati dulu Bawa buku satu Bisa jadi Wakil Bupati Tapi jangan ditiru Tapi jangan ditiru Segitunya lah Segitunya lah Itu masa lalu Akrab sekali Karena begini Gus Tia merasakan Mudah-mudahan ini Buat anak-anak muda Di Tabanan Dan mungkin di Surubalia Kenapa saya bilang Pertemanan itu sangat baik Karena temen itu adalah aset Bagi saya sekarang baru saya merasakan Temen itu aset Temen itu aset Aset itu dimana? Ketika saya berteman Nginep di situ Minta nasi sana Gerada gerudo Gini-gini-gini Akhirnya apa Gus? Ketika saya Saya juga gak Gak kepikiran Akan menjadi DPR Dulu pernah setahun Menjadi Wakil Bupati Dua periode Menjadi Wakil Gak kepikiran Tapi ketika saya Kemarin diberikan Mandat oleh masyarakat Dan oleh partai menjadi DPR Wakil Bupati Ternyata temen saya itu Muncul Entah dari mana Awalnya Aku gak pernah milih Wah saya pramu Wela nih Temen saya baik dulu Temen aja gerda gerudung Saya pokoknya Korsa Itu Gus muncul Karena temennya banyak Oh Nah ini temennya banyak Jadi Kalau temen banyak juga Saya dimanapun Mampir Nah Ngide nasi Ngide Makan Minum Aduh udah pernah kekurangan kita Temen banyak Ternyata Orang tua bilang Temen banyak itu adalah harta Betul juga Betul juga Maksudnya harta tidak bisa dinilai Tapi harta kebatinannya itu luar biasa Sampai saat ini saya pegang itu Saya pegang itu Pak dulu nge-band juga ya Ya Senang lah Senang nge-band Dulu-dulu yang Bapak denger Dulu Dulu paling suka saya The Rolling Stone Ah Itu The musik The Rolling Stone itu Sampai sekarang saya sangat-sangat suka Itu legend The Beatles juga saya senang Dulu Di era tahun 70-80 Kan lagi hit itu Ya 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 Nah abis itu Baru masuk Pangroka Oh ya sih Parok Jol lupa Ya jol dulu Parok Masih ada nepe Rencit Rencit Baru masuk Abis itu baru masuk Hard Rock Baru masuk Sekarang umur-umur gini apa pak Jazz pak Enggak juga sih Buka City Jazz Ya Juga semua musiknya juga saya senang Pokoknya saya senang deh dunia seni Gus Hmm Karena seni itu apa ya Seni itu Seperti politik Gus Ibaratnya adalah Seni itu Salah satu membangkitkan Emosional Membangkitkan adrenalin Sedang musik itu juga bisa membuat kita menjadi happy Menjadi riang gembira Saya hampir ya jujur Seolah-olah diwakilkan oleh musik ya Diwakilkan Boleh tanya teman-teman saya Yang saya ajak tiap hari jalan-jalan Di mana lingkungan pasti ada musik Di mobil baru naik Di mobil itu harus ada musik Nah kalau musik sekarang saya suka nih Daya Stride ini Waduh keren banget Daya Stride ini Ternyata Pak Bupati juga ya ilmu musiknya juga lumayan ini kayaknya Tinggal koleksi kaos band aja pak Iya betul Jangan kaos merah semua pak Wah kalau kaos band itu Saya nih pencinta Pencinta kaos-kaos band Saya maunya sih kalau Kalau ada teman-teman mau Mau bikin festival band Atau apa Nah anak muda itu ada ruang dan waktu sekarang di Tabanan nih Ada taman-taman yang bisa dipakai untuk anak-anak muda ngeband Sehingga Sehingga anak-anak muda itu ada wahana untuk main band Kita sport Atau ada pakaian-pakaian band atau apa Saya suka Hari ini kan saya Ini Lokal Al-Khotra Pakai Pakai kaos lokal nih Al-Khotra ini Artinya apa Saya mencintai anak muda kita Ya Bagaimana kita anak bangkit Jadilah Musisi Atau apapun Seniman Jadilah Tuan rumah Di rumah kita sendiri Bangalah sebagai orang Tabanan Bangalah Jaya 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 Jadi masa mudanya Bapak itu Menginspirasi juga Apa yang Bapak lakukan sekarang kan gitu Pak ngerasa dulu Tidak pernah didengar sama orang tua atau Ini Pak Artinya Gimana Pak Artinya Apa namanya Usul Habis itu rencana Ide itu Ngerasa gak Bapak Dulu tuh Masa-masa dulu tuh kayak diremehin orang tua Gak dipercaya Kayak gitu-gitu tuh Pak Tapi saya Astung Karadis lah ya Mungkin Orang tua saya itu Demokrasi di rumah Jadi saya Diberikan bergaul seluas-luasnya Oke Bagaimanapun saya diberikan bergaul Asal Saya masih ingat orang tua saya dulu Pesannya satu aja Boleh nginep dimanapun Bergaul dengan siapapun Jangan Jangan membedakan temen Jangan membedakan Jangan melihat orang dari luarnya Atau dari PC nya Jangan Tapi jangan berbuat kriminal saja Oke Satu jangan berbuat kriminal Tidak boleh beda-bedain temen Tidak boleh beda-bedain temen Misalnya ganteng Apa lagi Pak Jaman-jaman dulu apa kira-kira yang lu Dulu Kalau saya SMA Temen-temen juga Kuliah Waktu dulu kan SMA lagi Tak kalah dulu Di tabanan ini Saya dengan anak muda Di SMA di tabanan kan Kalau malam minggu juga kan Seneng Seneng main kekutel Nah Jaman dulu nih Gus Ini kan cerita masalah Ya Kutel Lihat Kalau tidak kekutel Bukan anak muda namanya Gus Oh gitu Oh iya 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 Waktu itu canggul belum rame pasti Pak Tapi jaman dulu kita tuh Malam minggu Mainannya pasti kekutel Nah Kita kekutel mainnya apa Ke pub Saya apal betul Gus Artinya pub yang ada di kutel Iya Dulu saya dengar Mampir di Mampir di Club Crissy House Saya mampir di Coken Bull Saya mampir di Peanut Saya mampir di Paddy Saya mampir di Di apa namanya Di gado-gado Kalau gado-gado hampir tiap malam minggu Saya nongkrong Gado-gado Jadi Jadi benar-benar Bapak bergaul Kali dulu tuh Pak? Sangat-sangat bergaul Saya Saya dulu ya Hampir Saya Jarang tidur di rumah Jadi rumah saya Di masyarakat Teman-teman SMA itulah Sekarang di tabanan ini Ada 24 banyar ya Semua banyar Pernah saya nongkrongin Pernah saya inepin rumah Boleh tanya Di kota ini Termasuk di desa Dimanapun saya bergaul Saya mau Tidak ada masalah saya Zaman itu Tapi bukan CO lho Gus Cow orderan buka Jangan Artinya Mentah-mentah Ganteng Maksudnya Karena teman bergaul Kan disenengin Disenengin teman Tidak pernah nyusahin teman deh Pokoknya Gaspol Gitu aja Kemana ayo kesini Berangkat berdugul Berangkat berdugul abis itu Tanah Lord Saya pernah go Hari minggu Mampir ke Main ke berdugul Sampai ke berdugul Bensinnya habis Bagaimana caranya Ke tanah Lord Dari berdugul Tanpa hidup mesin motor Sampai di tanah Lord Laju Laju Tapi jalan waktu itu sepi Pak Jalan sepi Nah itu Itu saya dulu Tapi hanya Kalau cerita SMA Saya bolos Berapa kali di sekot itu Sudah biasa Saya tidak pernah Di sekot Dikasih peringatan oleh BP Biasa Ingat kepala sekolahnya Pak? Oh masih ingat Siapa Pak? Pak Rigah namanya Oh? Sekarang almarhum Pak Rigah namanya BP? BP Pak Sukanto namanya Masih ingat Artinya saya masuk BP Pak? Artinya saya masuk BP Dan Orang tua saya dulu Berkali-kali dipanggil oleh BP Dan Bapak saya datang ke situ Menyampaikan kepada orang tuanya Kepada Kepada sekolah Saya denger disampainya Bapak saya bilang Mohon maaf Anak saya nakal Tolong dibimbing Dididik Anak saya Tapi sepanjang anak saya Tidak berbuat kriminal Saya dukung Woi Keren orang tua saya Dulu Gede Bayu nakal Dulu Tapi asal tidak berbuat kriminal Ya Nah karena banyak temen Banyak bergaul Banyak cerita Banyak pergaulan Jadi kita Jadi banyak wawasan Nah ternyata Banyak wawasan Banyak bergaul di mana-mana Itu juga Menambah 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 ilmu Jadi Jadi kita ini Cepat gini Gus Responsif Tadkala melihat temen Katakanlah Saya lihat temen Contohlah Sekarang ini Kalau melihat temen Tidak Lihat Tidak punya makan Ya respon Kita beli makan Oh gitu Jadi kebawa dulu Terbawa Kalau temen tidak Ada rokok langsung Itu rasanya Gimana bergaul Itu kita Dulu merasakan Kehidupan Di 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 masyarakat Bergaul Tadkala orang susah Tadkala orang Semua kita alami Jadi Jadi Semuanya kita tahu Jadi Daeran lah melihat orang Gak mampu Daeran lagi Karena udah Semuanya kita alami Berarti Anggap dah dulu Jelek Berhenti orang Bapak Gletek Ya betul Dimana-mana saya nginep Dimana-mana saya minta nasi Disini saya minta nasi Itu minta nasi Kadang-kadang Bahasa Bawa baju Kadang-kadang Disitu saya nyuci Di rumah temen Ya Seperti itu Ya gitu Zaman dulu Bergaulnya pak ya Wah kayak saudara Sampai sekarang melekat Sampai sekarang melekat Sorry pak Titik terenah Ingat tak Titik terenah pak Keluarga mungkin Ingat tak pasti bapak ingat Pasti adalah titik terenah Semua orang kan punya pengalaman Benar pak Waktu titik terenah saya Waktu CMP CMA Karena saya masih dengan orang tua kan Masih nyaman Ya ya Setelah kuliah Saya sama Kakak Kadang-kadang Tidak ada uang Tidak ada kiriman Tidak dikasih bekel Makan Ada nasi saja Ada uyah saja Ada lengis saja Ada hanya Buah Cabai Di depan rumah Itu bejak-bejak Udah biasa Bapak dulu kuliah di mana pak? Saya kuliah di Warma Dewa Ngekos dan Pasar Ngekos 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 puluhan itu lagi up dunia usaha ekonomi khususnya perbankan, maka saya ambil ekonomi. Nah waktu itu ketika saya kuliah di ekonomi saya berpikir kalau ini saya lama kuliah pasti uangnya banyak habis karena bayar SPP, bayar uang pembangunan, tahun dan lain-lain, belum lagi bayar ujian karena diswasta kan diwarma dewa. Nah akhirnya saya punya tekad waktu itu gimana kuliah cepat, tekad nih. Kuliah sambil kerjaan enggak Pak? Kuliah fokus kuliah. Nah akhir itu saya fokus kuliah, akhirnya saya setiap ujian saya tekad terus bagaimana caranya lulus dan lain-lain. As kongkara terus dari ada ribuan 1.500 siswa waktu itu di angkatan 87 jurusan ekonomi nge. Tiang masih ingat sekali, boleh tanya dosen-dosen di tiang ring kampus. Tiang termasuk dua orang tercepat tiga setengah tahun tiang lulus. Jadi tidak perlu tiang kuliah empat tahun, lima tahun, tiga setengah tahun tiang. Tiang sudah menyelesaikan studi di tiang. Se liun-liun pun Pak nyemak SKS? Pokoknya jemak 6 lulus konom, jemak kutus, lulus-kutus. Artinya tiang dua, waktu tiang karena tamat tercepat dua orang, namanya Pak Kade Artawan sama tiang berdua tamat tercepat. Akhirnya dari yayasan, dari dosen menawarkan jadi dosen. Kalau bisa karena ini lulusan tercepat, prestasi mau jadi dosen di sini. Nah teman di tiang Kade Artawan itu mau jadi dosen. Tiang karena senang bergaul, rasanya jadi dosen kurang terlalu tua sekali rasanya lah. Artinya jadi dosen mesti muda jadi dosen. di sana. Artinya lebih baik. Takut senang sama mahasiswa ya. Takut senang. Ya ya ya. Setelah itu baru kerja-kerja nafipa awalnya. Nah setelah tiang tamat pertama kali kerja sama orang? Ten, tiang pertama kali kerja sebenarnya. Boleh ngoping ya? Ternyata, balik ya masih Rako. Pak boleh kripik ya Pak? Boleh. Kan kripik. Eh kritik. Oh kritik. Bukan kritik. Kritik dan saran. Kritik, kritik selo ya. Lewat bener-bener podcast bawa penyon man ini. Ini sebelah di Tegal ngali penyon. Ngali serapah. Ngali serapah, Pak Kades. Gimana, gimana Pak? Jadi ketika tiang tamat kemarin itu langsung tiang, karena kakak-kakak tiang nikel kan kebanyakan bekerja di perhotelan. Karena waktu itu kan sangat boom lah. Sekolah perhotelan, dunia perhotelan sangat boom. Akhirnya tiang waktu ini ke pertama kali tahun, tamat tahun 1991, langsung tiang training. Training ring balibit. Training balibit. Nah di balibit tiang. Wajamandu kan the best hotel. Oh the best balibit. Aspungkara tiang dapat training di balibit, hotel balibit, sebagai accounting. Karena tiang jurusan ekonomi. Dapatlah tiang di pronopiskasi. Di depan, di belakang, di manajemen, di pembukuan. Semua, semua item tentang accounting itu tiang dapat di situ. Nah setelah tiang tahun 1991, tamat langsung kerja di balibit sampai setahun. 1992, langsung wajan saudara menawarkan kepada tiang. Daripada sudah training, sudah punya pengalaman. Karena yuk kerja yuk di Kutel, ada namanya hotel Cendana Paradis di Seminyak. Ayo kerja di situ, langsung sudah angkat karena sudah punya pengalaman training di balibit. Langsung tahun 1992 tiang kerja di hotel Cendana Paradis namanya di Seminyak. Kerjalah tiang ring pronopis kasir. Pronopis pak? Pronopis kasir. Di depan tiang. Jadi saat itu tiang, karena di front office itu kan ada accountingnya di kasir tiang. Di depan tapi kasirnya. Ya, ya. Ya. Nah jadi kasir waktu ini ke, wah sedang happy tiang bekerja di situ. Tiang kenal sama tamu Jepang, tiang kenal sama tamu Eropa, tiang hampir semua tamu adatan yang ce-in kan tiang yang nyambut pertama. Dan ce-out kan tiang ngurus bilnya. Ya, ya, ya. Nah berapa dia nginep, berapa dia bayar, berapa dia pakai cash, 1 dollar, atau pakai triple check. Paham lah tiang waktu ini, sempat tiang bekerja di Cendana Paradis kurang lebih 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun? Tiang kan tamat 91. 92 tiang kerja ring Cendana Paradis. Nah, waktu tiang sedang asik bekerja ring hotel, tau tau tiang mendewe kakak ipar, beliau bicara sama tiang. Sanjaya, coba beralih profesi, biar gak hanya dikerja di hotel saja. Wah, saya kan baru 3 tahun nih kerja di hotel. Gimana maksudnya, saya bilang. Berhenti aja kerja di hotel, sekolah lagi manajemen properti di Jakarta. Karena apa? Ipar saya ini kebetulan notaris. Di persaian notaris, paham dia dunia properti. Kedepan prospek properti di Bali ini akan boom. Tahun 92 udah ngomongin itu? Tahun 92 udah bicara. Bervisioner sekali pak. Ya, 92 udah bicara gitu. Akhirnya, bagaimana? Saya berpikir. Saya tanya ibu saya. Ibu, saya ditawarin. Aduh, udah kerja bagus, udah dapat uang, udah dapat gaji, gini, 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 gini. Janganlah. Waktu itu tidak disetuju sama ibu. Akhirnya saya bicara sama bapak. Pak, tolong disampaikan saya ingin merantau ke Jakarta Sekolah Manajemen Properti. Karena saya ingin membuka dunia usaha. Karena pariwisata, lama terlaun kan tidak selamanya juga. Biar ada lah keluarga yang terjun di dunia bisnis. Tidak hanya di semua keluarga di pariwisata. Biar ada dunia bisnis. Nah, waktu itu. Akhirnya bapak setuju. Akhirnya bapak yang bicara sama ibu. Boleh? Dijitkan. Berangkatlah saya ke Jakarta. Nah, tahun 1993 saya di Jakarta sekolah manajemen properti selama setahun. Di Darmala Group manajemen properti di Jakarta. Merantau di sana pak? Merantau tiangkos. Sendiri? Sendiri. Tiangkos di belakang HI di Kebun Kacang. Zaman itu Alexis sudah buka pak? Belum. Belum ada Alexis. Belum. Berusaha. Oh gitu. BD ya perusahaan. Nah, disitulah start awal saya di 1994. Baru saya jadi pengusaha, jadi bisnis tentang properti manajemen properti. Tapi zaman itu nendang pak? Artinya ini artinya jenjangnya dangdang-dang gitu? Sangat prospek waktu itu. Saya nggak ngerti mungkin ini sudah jalan hidup lah ya. Dulu nggak punya cita-cita, sekolah di ekonomi, hanya kerja di perhotelan, akhirnya kerja di manajemen properti. Akhirnya ke dunia usaha saya. Nah, akhirnya dunia usaha ini menyedot. Menyedot karena pak waktu itu lagi boom. Betul apa yang disampaikan di pak saya, bahwa properti akan menjadi boom. Nah, waktu itu saya sembarangan ada lahan kapling kecil-kecilan saya kapling. Nggak sampai dua minggu habis. Lagi bikin perumahan, nggak sampai satu bulan habis. Nggak bikin ini. Karena nggak ada saingan waktu itu. Oh, dan pak mengerti? Nggak mengerti ya. Ya, manajemennya saya ngerti. Bagaimana mecah sertifikat, bagaimana ngurus ke agraria BPN, bagaimana mecah, bagaimana mengurus kalau kapling ini, bagaimana 30% untuk pasar sosial, pasar sumuh. Saya tahu betul itu. Ya, ya. Sampai ilmu manajemen apartemen, bikin kondortel, bikin hotel. Semuanya saya tahu itu. Akhirnya saya tidak sadar dari tahun 1994 Gus, sampai tahun 2000 itu kurang lebih saya 20 tahun Gus bekerja di properti. Nah, akhirnya ketika tahun 1998 ada reformasi, disitulah saya keseret dunia politik. Oh. Jadi dari ekonomi, bisnis, ke politik. Itu ceritanya politik. Berarti 1998 itu baru bapak masuk politik. Ketika reformasi bergulir, ada rejim order baru ke reformasi. Nah, karena begini Gus. Waktu itu kan saya dicari oleh pemuda-pemuda tambanan. Saya kan merantau di Denpasar. Ya. Dicari oleh pemuda tambanan, khususnya. Pasarnya yuk, yuk pulang yuk. Bangun tambanan ini. Pasarnya yuk kan punya modal lah sekarang. Ya. Banyak bisnis, banyak punya dana lah. Ya, ya. Tolong bantu bikin pos kamling, bikin bendera, bikin ini, bikin itu, dan lain-lain lah waktu itu. Saya bilang, kalau urusan bantu-membantu, saya bantu. Tapi saya udah kado ngasih di dunia usaha bisnis, kalau bisa janganlah saya berpolitik. Akhirnya saya tidak mau terjun ke dunia politik. Tapi ternyata, teman-teman saya nggak ngerti. Saudara-saudara saya juga di rumah. Tiga kali saya dijemput ke Denpasar. Bukan hanya satu orang, dua orang. Satu banjar, dijemput saya ke Denpasar. Disuruh pulang ke Taban. Bokgong pak. Syukurlah bawa belganyur. Syukurlah bawa belganyur. Syukurlah bawa belganyur. Syukurlah bawa belganyur. Syukurlah bawa balong bangkung. Syukurlah. Terus, terus, terus. Terus, terus. Terus, terus. Terus, terus. Akhirnya, saya juga melihat, saya nggak ngerti dunia politik itu kayak apa. Saya tidak ngerti, kalau sporting iya. Tapi, masuk ke dunia politik nggak ngerti. Akhirnya, karena keinginan masyarakat menaruh harapan kepada saya, akhirnya mau. Pertama, saya menjadi anak ranting. Anak ranting? Anak ranting di Banyar Daupale. Diki? Daupale itu yang anak ranting. 2000 jadi anak ranting. Sampai tahun 2005, saya jadi bendahara PAC. Akhirnya, tahun 2009, Astungkara titiang diberikan mandat menjadi calon DPRD tingkat 2 di kota Tabananiki. Astungkara waktu nikah, karena teman banyak SMA, teman banyak SMP, yang nggak ngerti begitu banyak politik, karena harapan yang tinggi masyarakat. Astungkara tahun 2009, saya salah satu di Bali mendapatkan suara terbanyak di Bali saya dah. Sebagai anggota DPRD. Oh, zaman itu Pak? Waktu itu. The best dulu saya. The best dulu ya? Best of the best di Bali. Ya, ya, ya. Ebo. Ebo. Oh, Ebo. Ebo. Tahun depannya ternyata ada pilkada. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati waktu itu. Saya tidak ada dikit demi Tuhan, nggak ada niat menjadi Wakil Bupati, nggak ada niat jadi Bupati. Karena diperintah oleh Partai, waktu itu saya diminta mendapingin Bu Eka sebagai Wakil Bupati. Tapi saya siap selaku kader Partai, saya tinggalkan DPR, baru setahun jadi DPR. Baru setahun Pak? Baru setahun. Baru setahun. Baru sekali kunjungan kerja, nggak tahu sisanya lagi. Baru sekali punya pengalaman kunjungan kerja. Akhirnya tahun 2010, saya dipasangkan oleh Bu Eka sebagai Wakil Bupati. Astung Karl, kita menang. Menjadilah saya Wakil Bupati tahun 2010. Dan sampai tahun 2020, dua periode saya jadi Wakil Bupati, sepuluh tahun. Nah habis itu dipercaya lagi sebagai Bupati Tabanan tahun 2021. Akhirnya saya jadi Bupati, baru tiga setengah tahun sudah ada pemilu serentak lagi. Dikorting jabatan saya satu setengah tahun. Berarti tidak menjabat lima tahun? Tidak. Karena amanah undang-undang, biar ngejar tahun 2024 ini pemilu serentak, kita dikorbankan lagi satu setengah tahun. Tapi tidak apa, memang begitu amanah undang-undang. Jadi kita ikuti saja. Kan bukan hanya mengejar kekuasaan kita, Gus. Tapi gimana pengabdian kita sebenarnya buat dasarakan. Itu story-nya sampai hari ini. Sukses. Sukses ulang-ulang bawa buku besi. Buku besi. Dan kadang-kadang merumus kongkel, Gus. Buku besi. Buku besi. Buku besi. Buku besi. Kan itu masa lalu. Tapi jangan ditiru. Jangan ditiru. Orang ngomongin kenyataan. Kita kan apa adanya. Masa remaja kan ada kena kelan remaja, Gus. Ya, ya, ya. Kalau hobi, apa hobi? Kayaknya bapak motor senang, burung senang. Ya, habi hampir semua hobi saya senang. Kalau dulu. Kenapa bapak bergaul ya kemana-mana ya? Dulu saya SD, SMP itu hobi saya itu main bulu tangkis dan main basket. Oh. Dulu. Saya salah satu juara pingpong setabanan ini. Saya juara pingpong. Sempat jadi atlet juga Pak? Sempat atlet. Sampai sekarang kalau ada yang mau main pingpong sama saya ayo. Ya, ya. Ayo, ayo. Untung nggak jadi atlet pon, Pak. Pon kemarin itu hancur. Ternyata gini, Gus. Ternyata begini. Dulu kan setiap balai banyak itu ada meja pingpong. Jadi mainan kita kan nggak seperti sekarang. Ada gaget, ada kemana-mana. Sekarang hiburan itu banyak. Dulu hiburan saya ke tukar-tukar, ke tegal-tegalnya, ke balai banyak. Kan itu aja permainan dulu. Pas ke balai banyak ada meja pingpong. Jadi nyadarlah main. Akhirnya karena ada bakat, akhirnya jadi pinter lah main. Itu karena natural aja, Gus. Organik-organik. Ya, ya. Organik lagi ke organik. Organik. Habis itu saya juga senang bola. Juga saya SMA main bola. Saya ikut pers dulu, Gus. Pers tabanan saya ikut. Oh, berarti banyak berarti organik kegiatan Bapak ya. Jadi waktu itu saya juga ikut main bola. Sebentar, habis itu. Ketika saya kulah, itulah olahraga saya udah habis. Akhirnya barulah saya main gitar. Nyanyi-nyanyi. Kalau sekarang ada gitar, mau nyanyi satu lagu saya kasih lah. Hei. Enggak kuat saya bayar, Pak. Hei. 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 Ya, mending gak nyanyi di atas sopanya, Pak. Hei. 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 Oh ya, kemarin. Selamat, Pak. Kemarin sudah anaknya sudah nikah, Pak. Hei. Terima kasih. Rahayu dah acara sudah lancar. Ya, ya. Tadi saya singgung sedikit. Itu tanggung jawab orang tua kan mengawinkan anaknya. Tanggung jawab terakhir, Pak. Tanggung jawab terakhir. Oh ya, gimana tentang Sentano, Pak. Hei, Pak. Ngobrol, Pak. Hei. Gimana di Tabanan. Itu kan terkenal sekali. Wah, Tabanan ngalih Sentano. Ngalih Sentano. Kayak gitu-gitu, Pak. Kalau bisa kayak ngalih Sentano dua-dua ngalih, Pak. Hei. Saya gini. Nyentano itu memang sempat menjadi bahan diskusi. Bukan diskusi oleh hanya kita di kalangan masyarakat Tabanan dan Bali. Bahkan dari Universitas Udayana pun menjadi sebuah bahan perbincangan. Tentang Sentano ini. Oh. Salah satu prop di Biel. Prop di Biel ini salah satu profesor yang memang mendiskusikan tentang Nyentano. Akhirnya ada solusi. Kalau tidak diterima di Kabupaten Kota di Bali ini Sentano. Kalau Tabanan kan sudah menerima sekali Sentano. Tapi Kabupaten lain kalau tidak terima ada namanya Pada Gelahang. Ada itu bukunya. Oh. Di Gramedia ada bukunya. Pada Gelahang yang dibuat oleh Prop India. Nah. Kalau di Tabanan Nyentano ini. Astung Karel lah. Ehm. Saya ini bukan promosi, Gus ya. Baru anak saya ini Nyentano. Bukan lah ya. Bukan. Tapi kenyataannya seperti itulah, Gus. Gimana Pak? Gimana Pak? Gimana Pak? Seru nih. Kalau Sentano di Tabanan ini kan kita mewarisi karipan lokal budaya leluhur di Tabanan. Saya pikir-pikir baru sekarang saya memperhatikan, mempelajari tentang Sentano itu. Ternyata leluhur kita pisioner sekali dulu di Tabanan. Kok sampai keluar Sentano ini gimana caranya? Sorry, sorry. Emang selama Bapak bergaul itu Bapak tahu Sentano itu cuma ada di Tabanan? Iya betul. Oh. Betul hanya ada di Tabanan. Artinya apa? Oh iya. Leluhur kita masa lalu udah demokrasi sekali. Jadi antara laki-laki dan perempuan udah hak demokrasinya sangat tinggi diakui. Jadi kalau menganut sistem purusa di baliadat budaya kita kan purusa. Siapa laki-lakinya itu yang mendapatkan hak waris. Hak waris itu akertinya bukan hanya artabenda. Tapi bagaimana mikirkan waris itu tentang merajanya, sanggahnya, klannya, dan lain-lainnya. Bukan itu saja tapi warisan harta juga. Purusa. Biarlah nanti putung. Kalau nggak ada yang lanjutin kan bisa putung. Putung itu bisa drone sanggah terdekat atau drone keluarga besar bisa drone deso. Bisa begitu. Nah ternyata di Tabanan sudah ada program nyentano ini. Nah artinya pisioner sekali nyentano ini. Sebelum orang ngomongin Jak Bali udah sentano ini kan melanjutkan ini pak keturunan ya. Artinya sentano ini gini. Kita kan nggak tahu bahwa di Tabanan ini kan siapa tahu kan tidak ada yang berkendak satu keluarga itu semua perempuan. Kan nggak ada yang berkendak. Kan nggak bisa di alam semesta. Ciptaan alam semesta ciptaan itu sang yang widiwasa lah kan begitu. Ternyata anak kita semua perempuan bagaimana. Di Bali kan mengenut patrialisme namanya Purusa. Jadi Purusa itu laki-laki yang berkuasa. Yang memiliki otoritas. Perempuan tanda kutip seolah-olah keluar gitu. Kalau keluar sudah keluar gitu. Keluar perempuan udah. Jadi yang laki-laki yang menjadi penguasa. Nah kalau punya perempuan semuanya. Gimana caranya biar nanti apa nggak kawin. Kalau nggak kawin juga nggak punya keturunan. Nanti keturunan naiknya siapa yang melanjutkan sangah merajan. Ayah-ayahan di Banyaradat di Banyaradat siapa melanjutkan. Maka saya bilang di Tabana ini saya appreciate leluhur ini kok bisa ada. Sentana ini hanya ada di Tabana. Artinya apa pikiran pisioner demokrasi tentang tentang hak itu. Hak asas itu saya puji ada di Tabana. Artinya salah satu solusi bagaimana mengelanjutkan Purusa itu. Nah ketika Sentana itu kan perempuan nih di rumah. Mendatangkan laki-laki. Jadi seolah-olah perempuan itu jadi Purusa jadi laki-laki. Yang laki-laki seolah-olah jadi perempuan perdana nya. Itu seolah-olah. Tapi kehidupan kenyataan kan tetap yang laki-laki yang punya antena nya lah. Ya ya ya. Yang perempuan yang punya call sign nya lah. Kan begitu Gus. Itu loh Mas. Kan begitu. Masuk. Iya. Laki-laki tetap punya antena ya. Antenanya. Ya ya ya. Jangan di operasi nanti. Ya ya ya. Tangan itu salah. Ya 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 ya. Itu bukan itu. Gitu. Di promo nih nih. Aduh legend sekali godohnya nih. Oh. Eh Sementron Rik dulu nih. Akan godoh dulu wah. Godoh legend. Godoh legend. Godoh legend ini. UMKM. Ya ini temen saya SD loh. Ayo. Hah. Jadi temen saya SD nih. Jualan godoh. Tapi sudah profesional sekarang. Sudah top. Marco top nih. Oh iya. Temen saya SD. Bukan gara-gara KKN. Temen SD beli dakar nya enaknya. Ya ya ya. Artinya ya musim politik. Apalagi Bapak menjalankan lagi. Ditunjuk oleh partai dan lain sebagainya. Ya visi-visi dikit Pak. Untuk tabanan ini Pak. Oke. Apa yang kira-kira Bapak mau sampaikan nih. Untuk visi-visi ini gitu. Oke oke. Biar saya ada bahan untuk gigit-gigit dikit Pak. Oke Gus. Ya. Kalau cerita visi-visi. Apa yang Gus sampaikan. Eh. Tapi saya makan pisang goreng dulu. Saya break dulu. Makan pisang goreng dulu. Ya. Tambah. Tambah. Konsumsinya nambah. Gimana. Abis kesesan pisang goreng dulu saya makan pisang goreng. Baru ngomong pisang goreng. Baru ngomong pisang goreng. Iya. Mungkin abis ini kita lanjut episode keduanya Pak. Mudah-mudahan Bapak ada waktu juga. Iya. Karena pasti banyak yang penasaran ini Pak. Saya ini kan welcome Gus. Jadi senang sekali diajak cerita. Diajak ngobrol. Apalagi ditanyain segala sesuatu. Menyangkut diri saya. Menyangkut tabanan. Saya sedang sekali Gus. Jadi. Bapak tidak anti kritik kan. Saya tidak anti kritik kan. Kapanpun Gus ada waktu. Atau bagaimanapun. Saya. Siap untuk. Melanyutkan. Biar gak hanya. Eee. Hanya masyarakat yang penasaran. Gus juga biar penasaran sama saya. Ya bener 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 bener. Ya bener bener bener. Ya 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 ya.